di Presiden Direktur sejak tahun 1992, sedangkan Bapak Suresh telah menjadi Direktur sejak tahun 2009. Selanjutnya, saya persilahkan Nyoman sebagai moderator hari ini untuk melanjutkan acara webinar. Terima kasih Pak Heri. Selamat siang semuanya yang sudah menyempatkan waktunya untuk tune in di acara webinar Samuel Sekuritas. Saya perkenalkan, nama saya Nyoman Prabawa yang akan menjadi moderator acara sore hari ini. Dan topik kita hari ini adalah company update terkait dengan kinerja di kuartal ke-2 2020 dari ACRA dan juga Outlook di paruh ke-2 tahun 2020 hingga 2021. Format dari acara kita hari ini adalah perserawan akan memberikan presentasi singkat yang dilanjuti dengan penggalan video oleh Bapak Haryanto dan akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Untuk itu, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan Bapak Haryanto dan Bapak Suresh untuk menyampaikan presentasinya. Terima kasih. Terima kasih. Good afternoon to all the participants of this webinar. My name is Suresh. I'm the director and corporate secretary of BTA KR Korporendo-Tibika. I will make this presentation and then followed up, like you explained, there will be a discussion or outlook dari baharihan to, nanti kita ada Q&A. So, di presentasi ini saya mau seket mau penjelasan mengenai momentum tumuhan business ni AKR Korporendo dan juga explain gimana AKR Korporendo performance ni dalam nambulan terakhir di tahun 2020, the COVID situasi mulai dari bulan Barat, gimana adalah impact ni ke bisnisnya AKR dan gimana bisnisnya AKR tetap bisa grow. Next slide. So, kalau bicara mengenai bisnisnya AKR, sedikit mau kasih penjelasan mengenai perusahaan ini. AKR saya bisa bilang adalah perusahaan terbuka di bisnisnya logistik dan supply chain di Indonesia. fokusnya adalah untuk distribusikan bahan baku seperti kimia, bahan kimia dan juga untuk energi, untuk BBM. Kita sudah mulai bisnis BBM dari tahun 2005 dan saya bisa bilang kita gembira sudah jadi nomor satu di swasta untuk bisnisnya BBM, supply BBM untuk industri dan sekarang sudah masuk ke retail. Tapi bisnisnya AKR dalam tiga atau empat tahun kita lihat ada berapa bidang baru seperti yang retail, joint venture dengan BP. Juga dari tahun 2013-14 kita sudah masuk ke bisnis JGP, nanti saya mau jelaskan. Perusahaan sudah dalam 60 tahun sudah buktiin yang kuatannya AKR adalah di logistik dan juga mungkin yang supply chain dan juga customer relationship. Perusahaan ini adalah entrepreneur. Setiap tiga tahun, lima tahun kita juga evaluasi bisnis kita dan selalu kita lihat bagaimana bisa cari bisnis baru. Dan ini adalah bisnis yang sudah berlaku lebih dari 15-20% CIGR dalam waktu 10 tahun terakhir. Next slide. Kalau kita lihat bisnisnya AKR, itu sudah 60 tahun. Pak Sugiyar itu adikus semua Presiden Kamisaris kita mulai bisnis ini di tahun 60-an dan sekarang sudah 60 tahun-tahun ini. Dan Pak Haryanto adikus semua adalah Presiden Direktur perusahaan dan Kamisaris dan Direksi juga sudah lama di perusahaan ini dan juga sudah punya pengalaman. Baru masuk di Kamisaris adalah Pak Fauzi Iksan sebagai Kamisaris Independent. Kalau kita lihat bisnisnya AKR, yang empat vertikal saya bisa bilang adalah satu yang distribusi BBM dan kimia dasar, yang kedua adalah logistik, bisnis dua yang baru adalah satu JP dan usaha baru dengan retail, dengan BP. Sekarang 74% dari pendapatan AKR adalah dari distribusi BBM, 18% dari kimia. Tapi mulai dari tiga tahun yang terakhir, JP juga sudah mulai kontribusi ke gross margin AKR. Kalau bisnisnya retail, kita mulai dari tahun 2018 dengan BP. Tapi dari 2010 sudah ada bisnisnya SPBU-AKR. Next slide. Kita lihat, tadi saya bilang kekuatan AKR atau mungkin yang logistik supply chain, harus ada infrastruktur sebagai terminal, dan juga ada truk, kapal, dan juga teknologi yang kita pakai. Di Indonesia sebagai negara kepulauan, penting adalah kita ada logistik facility di seluruh tempatnya di Indonesia. AKR memiliki sekarang 15 pelabuhan di Indonesia, dan juga ada terminalnya sampai 818 ribu kiloliter, yang paling besar di swasta, dan juga kita punya kapal dan truk yang juga bantu untuk distribusi bahan kimia dan juga BBM. Next slide. So, ini adalah satu contoh ya, kita lihat yang terminalnya AKR, di mana kita sudah punya facility lengkap, termasuk private jetty, dan juga kapal untuk angkut barang kimia dan juga BBM. Kita ada armada truk sekitar 300 lebih truk yang tanker, yang juga distribusi BBM dan kimia ke pelangganan-pelangganan kita. Di tahun 2020, saya bisa bilang dengan gembira, AKR, kinerja keuangannya baik, kita lihat di pendapatannya naik 3 persen. Tapi apa yang bisa fokuskan adalah di laba bruto. Nanti saya jelaskan, pendapatan adalah, faktornya ada dua, volume dan juga adalah harga produk. Tapi yang harus dilihat adalah sebagai distributor, apa yang AKR BOD ini lihat adalah laba bruto dan juga laba usaha. Dalam bulan tahun 2020, laba bruto AKR naik 22 persen, dan laba usaha naik 28 persen ke 633 miliar. Kalau lihat laba sebelum ke minority interest, naik 25 persen ke 452 miliar. Ini saya bisa sangat bagus di kondisi COVID, dan ini juga adalah bukti bagaimana perusahaan AKR itu bisnisnya resilient, dan kita tidak mau ambil risikonya mengenai itu. Next slide. Yang di bisnis AKR, highlight-nya adalah, satu, kita kuat di balance sheet, dan net gearing juga rendah di dalam 0,36. Dan bisnisnya AKR, setiap tahun kita ada growth-nya dengan beberapa area yang ada itu. Dan semua financial ratio semua masih kuat, liquidity dengan current ratio 1,4 kali. Dan juga kita bisa tetapkan bisnisnya tanpa ada banyak risiko dari debt. Next slide. Di bisnis AKR tahun ini, dan dalam 4 tahun, 5 tahun yang terakhir, Bapak-Ibu bisa lihat di table, kontribusi dari perdagangan dan distribusi terus naik setiap tahun. Dari tahun 2017, 1,35 triliun. Tahun 2019, sudah 1,6 triliun kontribusi dari perdagangan dan distribusi. Dalam 6 bulan, kita sudah capai Rp779 miliar. Yang kedua adalah GP. Kalau di GP, kita lihat dari tahun 2016-2017, sudah ada kontribusi. Di tahun 2018, belum ada penjualan tanah. Tapi dari tahun 2019, sudah ada kontribusi dari GP juga. Dengan ini, kita bisa lihat yang laba bruto perusahaan sudah naik. Dari tahun 2018, 1,55 triliun ke 1,85 triliun di 2019. Dan dalam 6 bulan, sudah 1,024 triliun. Ini adalah breakdown-nya bagaimana ada laba bruto perusahaan. Next slide. Sekarang saya mau jelaskan sedikit mengenai bagaimana AKR terhadapin kondisi COVID. Sekarang produk-produk yang kita distribusi ke semua customer adalah produk yang butuh sehari-hari. Seperti kimia. Apa yang kita distribusi adalah kimia dasar yang untuk produksi banyak barang. Itu tekstil atau rayon, ada sanitizer, ada soda ash untuk kaca dan semua. Itu butuh sehari-hari. Yang kedua adalah BBM. Butuhan BBM di sektor adalah seperti mining atau mungkin di commercial plantation. Dalam tiga bulan, seperti yang kita lihat di performance-nya, penjualan BBM sudah naik 40% di 6 bulan banding dengan tahun lalu. So, basically ini business adalah yang butuhan sehari-hari. Bukan yang seperti yang speciality chemical atau chemical yang mungkin dimannya turun banyak. Yang kedua, next slide, adalah mengenai apa bisnisnya AKR. Kita juga lanjutin bisnisnya dengan pakai berapa cara seperti yang untuk apa namanya operation. Jangan sampai ada impact-nya untuk terminal-terminal di dalam COVID dan semuanya lancar. Dan kita juga sudah ambil cara kerja lain dan sekarang semuanya lancar. So, basically tidak ada impact yang waktu tiga bulan yang terakhir untuk bisnisnya AKR. Sampai sekarang, touch wood, everything going smooth. Next slide. Sekarang saya mau sedikit jelaskan mengenai segmen BBM. Next slide, Vianna. Kita harus lihat BBM di tahun 2017, 2018, 2019, volumenya terus naik. Tadi saya bilang dalam 6 bulan tahun 2020 meningkat 41% volumenya. Tapi harganya jatuh. Kita tahu harga minyak jatuh ke minus di bulan Maret, April. Tapi AKR tidak ada pengaruhan, maksudnya kita bukan trader. Tapi yang kita lihat di volume dari quarter 1, quarter 2 juga rise-nya bagus. Di quarter 1 2020 naik ke 42% banding quarter 1 di 2019. Di quarter 20 itu juga naik sekitar 38%. Mungkin ada question dari Bapak-Ibu, gimana AKR bisa dapat volume growth seperti ini waktu marketnya belum ada growth yang seperti itu di sektor-sektor lain. Next slide. Yang paling besar untuk bisnis yang AKR adalah supply ke general market, ke commercial plantation, dan juga ke mining. Kalau general market, commercial itu sekitar 40%, dan juga di mining itu adalah sekitar 55%. Tapi kita lihat dari tahun 2017, 18, 19, penjualan ke sektor mining sudah naik sekitar 28% di AGR. Gimana itu bisa? Satu yang seperti coal mining, AKR customer adalah mining-mining customer yang besar, yang mana kita juga dapat market share gain, ada berapa customer baru yang kita dapat. Jadi itu lonjat, volume ke mining industry naik sekitar 28% di ting. Ada berapa segment yang kita kurangi volume itu adalah seperti listrik, atau mungkin yang segment-segment lainnya. Tapi kita lihat yang sektor mining, plantation, coal, itu penjualan AKR terus naik. Next slide. Yang kedua juga adalah bagaimana AKR bisa dapat bisnisnya juga adalah satu dari program pemerintah, mana itu ada requirement untuk blending B30. Di quarter 2, AKR dapat alokasi FAME juga naik 45% dari alokasi sebelumnya. Gimana skimnya untuk FAME? Pemerintah bilang kita harus beli FAME dari producen lokal, 30%. Yang solar yang kita impor atau beli lokal, itu 70%. Kita harus blending menjadi biodiesel. Untuk apa impor solar atau mungkin untuk jual BBM di Indonesia, kita harus sudah punya alokasi yang cukup untuk FAME. Dalam table yang kita sudah sambutin, kita bisa lihat setelah Pertamina, AKR yang dapat paling besar untuk alokasi BBM. Yang lain semua kecil-kecil. Dengan ini juga bisa lihat jumlah supplier di Indonesia untuk solar adalah cuma sekitar 10-12 yang paling besar. Yang semua lainnya itu kecil. Dan dengan alokasi ini, AKR bisa setaraan nilai bisa supply sampai 2,4 juta atau sekitar 15-20% naik dari penjualan tahun lalu. Dengan alokasi ini, kita pasti yakin AKR bisa penuhi guidance yang itu. Dan infrastruktur AKR cukup siap untuk kefasilitasi blending ini. Next slide. Yang kedua adalah yang saya mau sedikit jelaskan mengenai harga minyak dan juga impaknya ke perusahaan. Kita tahu tadi saya bilang di bulan April sampai NIMEX sudah turun ke minus 37 dolar. Tapi apa yang kita harus lihat adalah MOPS atau Minoplat Singapura. Minoplat Singapura turun dari 80 dolar menjadi sekitar 25 dolar. Sekarang sudah naik sampai 50 dolar. Tapi untuk perusahaan AKR, kita tidak khawatir. Masalah ini adalah pass-through. Apapun adalah harga minyak di dunia. Next slide. Itu adalah pass-through ke customer. So, basically, apa yang kita do di AKR adalah di business chemical. Itu semua adalah commission-based. Apapun adalah harga chemical, kita agree dengan principle. Dengan customer, AKR dapat komisi dari harga penjualan atau seharga value. So, kita tidak ada risiko di chemical. Juga di BBM juga. Apapun adalah harga MOPS di Singapura. Average dua minggu sebelumnya. Menjadi harga perhatikan untuk dua minggu di bulan Juni. Dengan pass-through ini, kita tidak ada risiko. Harga kita teruskan ke pelangganan. Yang kedua, kita ada disiplin di business BBM. Selalu maintain net open position-nya zero. Kita beli 150 ribu kiloliter, selalu kita jual 150 ribu di periodnya. Kita tidak mau ambil risiko sebagai trader atau mungkin spekulasi. Yang ketiga, waktu kita beli, kita pakai dollar, harus berrupiakan dan jual ke customer pakai rupiah. Selalu kita juga ambil hedging-nya, pakai forward contraction opsi. Dengan tiga hal ini, dalam 15 tahun saya bisa bilang, AKR sudah capai growth-nya di margin tanpa ada risiko dari harga itu. Kita bisa lihat, banyak analis dan juga shareholder tanya kita, margin bagaimana, presentasi itu naik turun. Tapi kita bisa lihat, itu tadi saya bilang, pendapatan bisa ada impact dari harga. Tapi di distributor, AKR selalu berhati-hati adalah rupiah per liter. Berapa rupiah kita dapat? Kalau harganya turun 4.300, marginnya sudah 11%. Kita harus marah-hati-hati, harganya turun 5.300, harganya turun 5 sudah berharga, harganya meneksi jumlah 2.500, harganya turun 5% dari harganya, So, more important for you to understand is, AKR focuses on getting the rupiah per liter right. Margin may fluctuate, but that basically is not big of a concern. We try to maintain the rupiah per liter. That is why, despite the oil price drop, our gross margin is more than 25% dp. Next slide. Next slide. Next slide. Next slide. So, basically, kalau di bisnis-nya BP, ini adalah bisnis di joint venture antara BP dengan AKR. AKR ada bisnis 50,1%, BP 49,9%. Kita sudah buka 15 pumpa bensin dalam waktu 18 months. Bisa lihat di Greater Jakarta, seperti di Serpong, Cikarang, Karawang, dan juga di Jalan Tol ke Bandung, sudah buka BP Petrol Station. Di Surabaya, kita sudah buka empat petrol station. Yang bisnis-nya BP AKR juga adalah kita juga bikin non-fuel offer. Mana AKR juga kerjasama dengan Alphamart, dengan Tuku Coffee, dan semua. Ini bisnis-nya adalah yang juga bisa contribute revenue. Kita ada rencana untuk buka 350 pumpa bensin dalam waktu 10 tahun. Next slide. Sekarang kita juga mau masuk di retail bisnis retail ada banyak prospek Indonesia cuman ada 8.000 pompa bensin Negara yang besar seperti itu pasti ada Dimania untuk banyak pompa bensin lagi dengan pipi dengan akar kita kuat dan more grow business ini ke depan next slide So basically bisa lihat ini adalah bisnisnya retail tahun ini kita udah dapat lokasi dari 234,000 kiloliter biodiesel kita juga supply kenyalayaan dan juga untuk bermotor 137 lokasi kita ada pompa bensin akar next slide Dari tahun 2019 akar dengan BP sudah masuk di businessnya after juga Serang the operation the Indonesia Timur Juni kita udah mulai lagi Itu adalah di mip kita udah rencana untuk expand business ini tapi ini long term So dengan tiga cara ini satu kita sudah ada di industry sekarang masuk ke retail after Akai sekarang bisa kata di semua aspeknya di BBM next slide Kalau bicara kimia Basically the basic chemical saya bilang ini adalah bisnisnya commission-based 75% dari itu adalah commission-based kita adalah principle distributor tersai Di volume nya bisa lihat Cuma turun dua persen Banding dengan enam bulan yang tinggi tadi saya bilang ini ada produk yang pakai di banyak industri Tapi yang Kalau lihat yang pendapatan turun dua puluh satu persen mainly because harga kimia turun banyak Next slide Kita lihat di First quarter tetap volume nya growth nya adalah lapan persen Tapi di Di quarter dua satu dengan hari raya yang kedua adalah COVID Itu volume nya penjualan turun 12% Tapi kita yakin dengan quarter tiga dan quarter empat Setelah ekonomi sudah mulai baik Pasti itu volume nya bisa naik juga Next slide Segment logistik dan Manufacturing juga masih stabil Dan margin di bisnis ini juga masih oke Sekarang saya mau jelaskan sedikit mana GP sebelum saya handover to Palianto Segment GP tadi saya beli itu projeknya ada igresik Sudah mulai dari tahun 2013 Itu adalah projek yang terintegrasi antara pelabuhan, kawasan industri, dan juga utilitas Itu adalah next slide Projek yang besar 3.000 hektare itu adalah joint venture antara pelindung tiga dengan AKR Struktur adalah di kawasan industri 60% miliki AKR 40% pelindung Di pelabuhan 40% AKR dan pelindungnya pelindung tiga 60% Next slide Projek ini sudah mulai dari tahun 2013 Kita develop di tiga stage Stage satu sudah mulai dari 2013 sampai 2018 Sudah selesai land fill nya sampai 780 65 hektare Oleh di pelabuhannya sudah jadi untuk stage satu Sekarang sudah masuk ke stage dua dan stage tiga Jumlah tanah yang kita harus develop adalah 1761 hektare besar Sampai sekarang sudah sudah akusi sekitar 1300 hektare So aman untuk projeknya development Kalau pelabuhan itu adalah reklamasi dari laut Next slide Ini projek yang kita bangun Sudah ada facilitas yang satu Deepwater port Juga access ke jalan tol dan juga kereta api Dan ini kita bisa turunin cost logistic Next slide Di kinerja segmen kawasan industri Dari Juni tahun 2019 sudah mulai baik Bisa lihat grafnya Di tahun 2015 kita jual tanahnya 128 hektare 200 miliar Di 2016 271 miliar Di tahun 2017 582 miliar Di tahun 2018 waktu itu ada pemilu dan juga politik Ya tahun politik ya penjualan tanah turun Tapi mulai dari Juli sampai sekarang sudah jual 477 miliar So saya bisa bilang sudah ada comeback lah Yang kedua kita sudah tanda tangan dengan Freeport Kalau lihat di tahun 2020 240 miliar Terdiri dari penjualan tanah 166 miliar Sewa dari Freeport 58 miliar dan penghasilan utilitas So basically the land sales And interest in land sales Has already started The thing Okay Then ini saya mungkin stop dulu Sekarang kita mau jalanin satu video Dan nanti setlai itu Harihanthu bisa explain Makanan strategi ke depan Piana can start the video Baharihanthu Thank you for spending your time To discuss AKR Corporando 2nd quarter 2020 performance The company has delivered very strong performance Despite a very challenging environment What were the key drivers behind this performance? Yes Our team has worked very hard To maintain our earning growth momentum In these challenging times Three key drivers of our earning are Number one Our trading and distribution business Had two consecutive quarter Of volume growth year on year As you remember We have been delivering high growth Since fourth quarter 2019 We have been focusing on market segment Where we have comparative advantages Particularly In comparison to the smaller players Our trading and distribution Are serving basic industry That have more resilient In these challenging times Secondly Our regular contribution From Java integrated industrial And port estate Has been good This is coming from both land sales As well as lease income And thirdly Our strict control Over our operating expenses And our improved efficiency Are contributing To our profit growth I would like to add here That our performance Should despair concern About the impact of oil prices We have stated In many forums and occasions That our business model Are based on a pass-through formula Of oil prices And foreign exchange rate This way We do not take any stock position On the volatility Of the oil prices Can you please highlight Which business segments Were relatively more affected By social distancing And the negative GDP growth Both chemicals And retail distribution Were impacted By the shutdown of factories And social distancing However Both have reported Strong pick-up In the month of June And we expect This recovery To continue Into quarter 3 2020 Our joint venture With BP Is now moving Into the next phase Of opening dealers On retail site Inevitably I believe Negosiation With interested parties Has been delayed Because of this COVID-19 But we expect This to resume again In quarter 3 2020 A social distancing Is being eased gradually We are in the process Of finalizing agreement With BP Freeport Indonesia For utilities And other services And my third And final question is What is your outlook For second half 2020 And specifically Which key risk factors That the management Is monitoring more closely We will do our best To maintain The current volume Growth momentum Recent increase In fami quota By about 45% Will support this effort We are monitoring The news About potential cut In Indonesia Of coal production And also The development Of COVID-19 Infection rate But Since we have been able To achieve A significant milestone In the first half Of this year We hope To be able To achieve Our year end target Also Chemical prices Are expected To stabilize With higher Oil prices Thus This is also Supporting Our gross profit growth For GP We are still Expecting Another land sales Of another 10 to 15 hectare In quarter 3 2020 We remain vigilant On credit quality Of our customers We will not Compromise On this risk For the volume growth Operating expenses Are being monitored And controlled tightly We have no hiring At this moment Unless it is For critical position And we have limit Our travel As well as Our marketing expenses I would like to add here That our current performance Is a testament To A stable And proven business model Also Our product portfolio Are comprising Of essential products That are needed Even in these challenging times Also Our wide geographical presence In Indonesia Supported by The strong logistic Infrastructure Give us a Competitive advantage And lastly Our hard work And experience Of our management And employees To produce A strong performance Is proven This gives me confidence That we will maintain Our business target And return on equity Both in near term As well as in medium term I may want to add I may want to add one more Good news That our company Has received A certification In ISO For the trading And distribution Business of petroleum This again Shows Our strong And our good teamwork Of our management And our employees Thank you for giving time And giving us A such a broad overview On ACAR performance In first half 2020 And best of luck For second half 2020 Thank you very much Yeah now I had it over So maybe I would like to give A summary of our performance Mungkin yang pertama Kita quite confident To achieve our business Trend in 2020 Itu sebabnya Perusahaan sudah Memutuskan untuk Memberikan interim dividend Sebesar Rp50 Persaham Dan ini juga Menunjukkan bahwa Cash flow Maupun debt to equity Di ratio perusahaan Cukup kuat Yang kedua Summary-nya adalah Meskipun Kondisi COVID Yang cukup challenging Kita Mempunyai Business model Yang resilient Dan yang proven Dengan Pastrub Formula Sehingga Memberikan profit Yang stabil Dan bertumbuh Yang ketiga ISO 90091 2015 Yang telah diperoleh Lab perusahaan Untuk bisnis BBM kami Baik di pusat Maupun di seluruh cabang Menunjukkan bahwa Management AKR Corporate Indote BK Transparan Good corporate governance Dan juga Mempunyai Management Dan SOP Yang kuat Meskipun Menghadapi COVID pun So far Our operation Is doing well Yang keempat Penjualan tanah DGP First half tahun ini Cukup baik Dan kita juga Expect Untuk dapat Mencapai Target penjualan Tanah kita Di atas 30 hektare Untuk tahun ini Yang kelima Kita memang Melihat Ada slowdown Di industri Batu bara Tetapi Kita Cukup Confident Untuk bertumbuh Karena Keunggulan Daripada Infrastruktur Logistik kita Yang memberikan Competitive advantage Terutama terhadap Competitor-kompetitor Yang kecil Dan kita juga Memperkuat Posisi Pasar kami Selain di Industri batu bara Juga di Industri Nickel dan gold Yang sedang Doing well Tahun ini Yang berikutnya Adalah Kita juga Sedang Negosiasi Di Final Stage Advan Stage Daripada Big customer Juga Sehingga itu Memberikan Confident Bagi kita Untuk Mencapai Target volume Kami Tahun ini Yang ketujuh Chemical pressure Juga stabilis Dan juga Dengan Pelonggaran PSBB Kita Percaya Dan kita Sudah melihat Volume Di bulan Juli Sudah Mulai Membaik Dan Bulan Agustus Dan bulan Bulan berikutnya Kami percaya Akan lebih baik lagi Untuk retail Business juga Bagus Sudah lebih dari 80% Level Setelah Sebelum COVID-19 Kami percaya Di Agustus September ini Mungkin Sudah bisa Kembali Ke normal Sebelum COVID-19 Dan kita Tetap Terus Bertumbuh Di dalam Bisnis Retail Petroleum Yang terakhir Kita Melihat Bahwa Tahun ini Tetap Tahun yang Challenging Baik Mengenai COVID-19 Maupun Kemungkinan Daripada Resesi Baik di Indonesia Maupun Di dunia Tetapi Kami percaya Kami tetap Bisa Mencapai Business Plan Kita Karena The first six months Kita sudah Mencapai Significant Milestone Dan kita Melihat Performance Di bulan Juli Juga cukup Baik Sehingga Kita masih Confident Untuk mencapai Business Plan Kita Mungkin Sementara Ini dulu Summary Dari saya Dan Saya Buka Sekarang Question and Answer Seksi Terima kasih Atas Kehadiran Dan Partisipasinya Di webinar Terima kasih Ya terima kasih Banyak Bapak Haryanto Dan Bapak Suresh Atas penyampaian Presentasinya Yang jelas Dan menarik Dan informatif Kita Pastinya Pertanyaan penasaran Untuk Menjelasin Lebih Mendetail Dan Mungkin Kita akan Moving on Sesi Tanya Jawab Sebelumnya Persilahkan saya Untuk Memberikan Tata Cara Bagaimana Cara Yang Berinteraksi Sesama Untuk Menanyakan Pertanyaan Selama webinar Ini Bagi Peserta Yang ingin Mengajukan Pertanyaan Dapat Langsung Menekan Tombol Raise Hand Atau Bisa Diketik Dan Disampaikan Melalui Fitur Q&A Box Untuk Aturan Pertanya Sampaikan Nama Anda Dan Beserta Nama Perusahaan Atau Organisasi Sudah Memulai Memberikan Pertanyaannya Pertama Pertanyaan Dari Bapak Gilang Candra Ini Sepertinya Terkait Dengan Bisnis Trading Kemikles Dan Petroleum Bapak Candra Menanyakan Bisakah Dijelaskan Apakah Ada Hambatan-hambatan Atau Tantangan Yang Membuat Performance Dari Bisnis Tandik Akrad Kemarin Secara Quarter Itu Mengalui Penurunan Coba Dijelaskan The Biggest Challenges Apa Kalau Bicara Petroleum Tadi Kita Jelaskan Bisnisnya Petroleum Untuk Sorry 6 bulan Tahun 2020 Banding Dengan Tahun 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 2019 Volumenya Sudah Naik Naik Lebih Dari 40 Persen 40 Persen Naik Di Tahun 2020 Banding Volumenya Di Tahun 2019 Bisa Lihat Kita Bisa Dapat Volume Yang Cukup Baik Di Tahun 2020 Dan Seperti Ini Adalah Satu Indikasi Gimana Kita Bisa Grow Dalam 6 Bulan Kedepan Yang Margin Juga Tadi Saya Bilang Stabil Yang Penting Adalah Volume Growth Dan Margin Yang Kedua Adalah Yang Di Kemical Kalau Di Bisnes Kemical Ya Tadi Saya Lihat Itu Harga Turun Drastis Tapi Sekarang Sudah Mulai Stabil Cuma Yang Volumenya Turun Cuma 2% Banding Dengan 6 Bulan Di Tahun 2019 So Dengan Ekonomi Sudah Mudah Mudah Sudah Mulai Lebih Baik Dan Pabrik Sudah Mulai Buka Ini Impact Dari PSBB Bisa Lebih Kecil Di Semester 2 Tahun 2020 So Basically Kalau Lihat COVID Kita Sudah Ambil Berapa Langkah Untuk Safe Operation Tidak Ada Operation Yang Hambatin Dari Apa Impact Dari COVID Good Thing Was Ya Di First Half Of The Year Impact Di Kalimantan Sumatera Dan Dera Mining Banyak Pengaruh Dan Juga Akaid Tetap Bisa Jalanin Operation So Basically Kita Lihat Di Semester 2 Kalau Pak Arianto Dari Bilang Kita Masih Negosiasi Untuk Customer Besar Di Second Half So Kalau Bisa Dapat Itu Juga Kita Yakin Sesuai Dengan Indikasi Kita Sebelumnya Outlook Bisa 15-20% Growth Banding Dengan Volumen Tahun 2019 Untuk Business BBM Kalau Kemical Mungkin Bisa Flat Atau Bisa Naik 3-4 Percent Banding Dengan Tahun 2019 Penting Margin Kita Maintain Di Rupiah Per Margin Di Petroleum Dan So We Don't See A Big Impact In Terms Trading Distribution As Far As Outlook And Also Guidance Baik Terima Kasih Jawabannya Pak Suresh Lantuk Kita Melihat Ada Pertanyaan Selanjutnya Ini Mungkin Terkait Dengan BBM Dari Biodiesel Ini Pertanyaannya Dari Bapak Dari Ibu Laura Nah Ini Kesal Lihat Growth Karena Pemerintah Sudah Menggelakkan Keseriusan Di Bisnis Biodiesel Bagaimana Pandangan Dari Apa Untuk Memanfaatkan Momentum Ini Apakah Kedepan Akan Difokuskan Untuk Menambah Volume Di Biodiesel Bagaimana Pandangan Bapak Ya Tadi Di Slide Yang Kita Sebutin Alokasi FAME Untuk AKR Sudah Naik 45% Di Quarter 2 Banding Dengan Apa Yang Sebelumnya Dengan Alokasi Ini AKR Bisa Supply Nilai Setelah Biodiesel Biodiesel Seperti Yang FAME 30% Solarnya 70% Kita Blending Pakai B30 Dengan Sebelumnya Kita Cuma Bisa Jual 1,66 Juta Kiloliter Solar Dengan Tambahan Kota Ini Bisa Jual Hampir 2,4 Juta Itu Sesuai Dengan Tadi Saya Bilang Outlook Atau Ekspektasi Kita Untuk Tahun Ini Dengan Alokasi Yang Kita Dapat Di Kota 2 FAME Nia Udah Naikin Dari 698 Ribu Menjadi 725 Ribu Kita Bisa Supply Solar Sampir 2,4 Juta Kiloliter Di Tahun 2020 Untuk Ini Kita Sudah Siap In Semua Infrastruktur Juga Kita Barusan Selesaikan Projek Di Jakarta Tank Terminal Mana Sudah Ada Tank Kinia Rp15 Rp15 Untuk Biofuel Kita Sudah Siap Dan Kita Dengan Alokasi Yang Dapat Bisa Penuhi Ekspektasi Atau Volume Yang Kita Target Tahun Ini Baik Terima Kasih Pak Ada Pertanyaan Selanjutnya Dari Bapak Jason Ini Masih Terkait Dengan Apa Namanya Bisnis Trading Ya Pak Bapak Bapak Tadi Bilang Memang Margin Stable Dan Majority Cost Itu Pays Through Rassumer Apakah Saat Ini Kedepannya Masih Posisi Margin Sesuai Dengan Target Persepuan Pak Untuk Level Gross Margin Dan Kira-kira Target Margin Yang Bapak Jaga Itu Di Level Berapa Tadi Kita Lihat Margin Sudah Naik Ke 11% Di Quarter 2 Dari Pendapatan Tadi Saya Bilang Jangan Khawatir Banyak Presentasi Banyak Yang Kita Harus Fokuskan Rupiah Per Liter Itu Macam Mungkin Harga Jual Jual Kustomer Besar Banding Dengan Kustomer Kecil Mungkin Margin Rangen Bisa Jauh Tapi Yang Apa Yang Kita Kerja Di AKR Pasru Apapun Adalah Harga Minyak Di Dunia Itu Langsung Customer Enjoy Kalau Harganya Turun Customer Enjoy Lower Price Kalau Besok Harganya Naik 60 Dollar Pricing Dia Sudah Naikin 60 Dollar Apa Yang Kita Cost Impor Operating Cost Fixed Cost Effective Tight Cost Control Zero Net Open Position Inventory Loss At Again So Basically The Second Half Also We Are Targeting To Maintain This Pass Through Maintain The Net Open Position And Work On Our Cost We Are Quite Confident We Can Reach A Gross Margin Dbbm Antara 500 Rupiah Per Liter So We Are Quite Confident In Second Half Also With Better Control And Tight Discipline Maintain A Margin In The Second Half And If You Can Reach The Volume Target Tadi Tadi Saya Bila Hampir 2,35 Sampai 2,4 Juta Kiloliter Tahun Ini Profit AKR Bisa Naik Antara 15 Sampai 20 Persen Banding Dengan Tahun Lalu Terima 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 kasih di bisnis petrolium, Pak. Pak Aldo pengen tahu bagaimana komposisi market segmentasi industri versus retail yang ada di bisnis petrolium dan juga Pak Aldo juga ingin menanyakan terkait dengan pembangunan SPBU. Apakah sampai saat ini sudah sesuai target? Karena ada pandemi ini, pastinya akan ada hambatan atau bagaimana Pak? Apakah second half masih akan terus sesuai dengan apa yang diharapkan? Kalau bisnisnya retail, sekarang kontribusi ke jumlah penjualan BBM cuma sekitar 5 persen, 5 sampai 7 persen. Itu juga adalah bisnisnya banyak itu adalah subsidi. Tapi sekarang dengan masuk ke bisnis non-subsidi dengan BP, tadi kita lihat chartnya juga, penjualannya sudah mulai naik. Ekspektasi kita adalah setiap tahun mau buka antara 25 sampai 30 pompa bensin di mereknya BP. Kalau mereknya AKR, itu semua tergantung dengan alokasi BBM subsidi ya. Sekarang kita sudah ada 137 lokasi bisnisnya AKR Petrol Station. Itu mungkin growth-nya tergantung dengan alokasi. Tapi kalau bisnisnya BP, bisa lihat di September, kita mungkin ada 10, sudah sampai 15 di Maret. Tahun ini kita berkata di Maret. buka antara 25. Tapi dengan COVID, kita sudah berkata dengan landowners terkait di Maret. But good news is that we already started discussing on the dealer offer. Dan mudah-mudahan, kita bisa buka berkata pempa bensin dengan dealer di Jakarta dan Surabaya. So, the business model going forward will be more dealer-oriented dan juga kita juga akan berkata dengan Alphamart. Kita juga ada BP, kita juga ada kopi, kopi tuku, topi kanangan. Ini juga ada contribusi overall. So, overall, in the next 3 to 5 years, we target at least 15 to 20% of our volume will be from the retail. So, basically, tahun ini, mungkin we may not be able to reach our 20 to 30 session, but surely we'll catch up as we go the next couple of years. Dalam waktu 10 tahun, kita targeting 350 pompa bensin BP, AKR. Oke, baik, Pak. Thank you for answering the questions. Next, pertanyaan selanjutnya adalah dari Bapak Ibrahim. Beliau ingin menanyakan apa yang membuat laba kotor perusahaan dapat membutuhi apakah efisiensi atau tingginya operating leverage perusahaan. Kita selalu jadi sebagai distributor, trading and distribution, selalu has pedahi cost, ya. Operating cost, AKR, itu, it has always tried to keep a good cost control. Actually, in this COVID period, seperti tadi Pak Rianto bilang, kita freeze all the recruitment of employees. Also, we try to keep the operation online. We try to keep the operation online. Operation in some more terminal, we try to control our costs and also ensure safe operation. sampai ada issue near the recovery. So, we are keeping a very tight control on cost and as you can see, our costs grew slower than our revenue growth. That is one of the reasons why our margins are still very good. Efficiency is very important. if we do that. gambaran kita lebih detail Pak, apa yang terjadi di kuartal 2 kemarin dan ke depan seperti apa. Terima kasih Pak. Mungkin saya bisa tambahkan, itu kalau kemikal itu seperti sektor tekstil, sektor konstruksi, sektor untuk PVC, untuk piping, itu memang agak sulit karena banyak proyek yang tertunda. Tapi on the other hand, sekarang dengan PSBB sudah dilonggarkan, pabrik-pabrik tekstil mulai buka lagi. Terus sekarang juga PVC dimana naik orang untuk bikin calendaring untuk supaya nutupin untuk COVID supaya bersih, jadi orang banyak pakai PVC calendaring. Jadi kita sudah lihat sejak pelonggaran PSBB ini, pabrik-pabrik mulai buka, memang belum normal seperti pre-COVID, tapi sudah mulai membaik, jauh lebih baik dibandingkan bulan April dan bulan Mei maupun Juni. Untuk yang seperti sabun, seperti sanitasi, makanan, minuman, ini masih oke. Jadi itu sebabnya kalau dilihat di kuartal kedua yang sulit pun kita untuk volumenya kemikal hanya turun 2%, jauh lebih baik dibandingkan kontraksi ekonomi Indonesia di kuartal kedua. Ini karena menunjukkan bahwa barang-barang kita ini kebanyakan adalah barang-barang esensial yang dibutuhkan meskipun orang work from home atau meskipun ada PSBB. tapi kalau volume daripada BBM kan tentunya karena kita mendapatkan competitive advantage dibandingkan dengan kompetitor kecil-kecil lainnya karena infrastruktur kita yang lebih lengkap. Dua juga kita dapat beberapa langganan besar yang kontinu menjadi langganan kita yang baik. itu sebabnya volume kita masih tumbuh cukup signifikan untuk wakil-wakil. Baik Pak, terima kasih. Ini masih menyangkut dengan kemikal Pak ya karena kita sekalian membahas. Ini ada pertanyaan dari Pak Yosua. Kita juga melihat dari segi industri-nya kemikal kan ada di bagian farmasi juga Pak ya. Apakah ada peningkatan Pak di sektor ini terkait dari volume yang terjadi? gitu Pak. Kalau farmasi ada karena farmasi masih orang memenangkan. Jadi overall farmasi masih meningkat. Sehingga meskipun ada industri-industri yang turun tapi penurunan volume kita cukup minim karena dikompensasikan dengan industri-industri lain yang meningkat. Kayak deterjen, sabun, farmasi, makanan, minuman, dan sepakainya. Baik, terima kasih Pak. Lalu kita lanjut dengan ada pertanyaan dari Bapak Penyiawan. Ini kembali lagi masalah gas station Pak ya. Ada pertanyaan, why in retail segment of gas station not using BP name but using AKR stations? Bisa terima kasih gambaran dari kita, Pak. Kalau bisnisnya AKR yang kita buka dari tahun 2010 itu ada banyak yang jualannya BBM bersubsidi solar. Dari tahun 2010 cuma AKR adalah satu perusahaan yang dapat alokasi selain Pertamina. Itu semuanya adalah di daerah-daerah seperti di Jawa bisa lihat di highway dan juga di Kalimantan Sumatera dan semuanya itu jualannya banyaknya bersubsidi. Dari 3 tahun lalu kita sudah mulai jualan gasolin Akra 92. Tapi sekarang dalam waktu 3-4 tahun kita lihat banyak bisnisnya perkembangan juga adalah di around 90, 92, 95, solar. Dan di brand AKR mungkin kuat di industrial ya. Tapi retail banyak orang belum kenal AKR. Untuk ininya kita kerjasama dengan BP untuk bawa brandnya BP ke Indonesia dan support infrastrukturnya AKR. So I think one important part of BP business strategy adalah selain jualan fuel, dia juga adalah non-fuel. Kalau Bapak Ibu sudah lihat di Bumpa Bensin BP AKR seperti di Serpong atau di Karawang atau di mana di semua Bumpa Bensin luasnya besar 2,400 m2 tapi sudah punya lengkap termasuk apa namanya Alpha Mart store sudah ada kopi sudah ada makanan sudah ada masola sudah ada good facility toilet and so so in Europe in US in all the BP model dikapulu sempat 40% retail station adalah non-fuel retail non-fuel 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 not only to bring more traffic juga contribute to the overall profit of BP AKR so this is one difference antara pumpa bensin lane so bagay up UMN atau even shell atau non-fuel was not a big part of their strategy kalau BP AKR kita focus di fuel quality fuel pakai brand BP juga kita karja sama dengan local partner untuk retail kapopah pence BP AKR that's why basically we use BP for non-substudy dan juga untuk gasoline dan higher end fuel kalau solar dan juga untuk gran sembilan dua tetap pakai brand AKR tapi brand AKR should have there is 2 10 100 300 to Jilukasi SPBU dan juga SPBN und Jilayan juga Baik terima kasih Pak kita langsung next aja ya ini terkait pertanyaan dari Bapak Aryani beliau ingin bertanya terkait dengan Euro4 dengan terkait dengan gas emisi apakah ini akan ada pengaruhnya ke kualitas BBM produk AKR produk yang kita jual di BP AKR itu semua paket teknologi aktif dari BP itu aktif teknologi sudah hampir Euro4 yang produk yang kita jual seperti round 92 95 dan 90 itu standarnya Euro4 pakai teknologi aditifnya BP namanya aktif teknologi itu sudah buktiin dan juga ada banyak research yang sudah lakukan BP yang mana sudah bawa efisiensi untuk mesin dan juga untuk irit Pak produknya yang BP itu sudah buktiin itu irit dan juga efisien dan juga pakai teknologi yang additive namanya active technology baik thank you Pak kita moving on dengan question dari Bapak Ali ini kembali lagi ke business portfolio trading ya Pak ya apakah di tahun 2020 dan hingga ke depan PT AKR ini melihat dari industri yang mining itu akan lebih banyak volume regenerate dari sektor pool dibandingkan mikil atau gold ataukah akan sama tadi Bapak seperti touch juga kan kalau memang mineral atau nickel dan gold akan ada penungguhan yang lumayan baik ke depan bisa tolong jelaskan kembali Pak basically nickel and gold pemakaiannya tidak sebesar di tambang batu bara jadi tetap tambang batu bara pemakaiannya jauh lebih besar karena mereka open cut sehingga mereka menggunakan banyak alat-alat berat dan juga transportasi dari tambang ke pelabuhannya itu perlu juga BBM banyak dan karena volumenya besar tongkang-tongkangnya juga perlu BBM itu sebenarnya pemakaian tambang batu bara lebih besar daripada pemakaian tambang emas maupun nikel tetapi tetapi sekarang demand daripada elektrika daripada electrical vehicle ini kan sekarang ini nikel ini is doing very well sehingga banyak tambang-tambang nikel pun juga ekspansi dan mereka convert nikelnya yaitu ke baja ke stainless steel ke baterai dan sebagainya jadi ini yang membuat demand ke depan untuk nikel dan emas akan meningkat terus memang lebih kecil dari coal industri atau coal mining tapi volumenya cukup bagus sehingga kita melihat ini juga suatu potensial growth area untuk kita pastinya nanti semoga ke depan akan volume akan terus meningkat dengan perbaikan ekonomi lalu kita next ada pertanyaan terkait manufacturing dari Ibu Selfie Ibu Selfie melihat di separuh pertama tahun ini marginnya itu meningkat lumayan baik apakah ini akan terus stabil atau bisa dijelaskan kenapa ada peningkatan di sektor ini sekarang AKR mungkin manufacturing masih kecil ya paling dengan mungkin 5 tahun yang lalu karena kita sudah jual pabrik-pabrik sorbitol di Indonesia dan di China cuma ada satu pabrik manufacturing di Surabaya namanya Aruki Arjuna Utama Kimia itu produknya adalah untuk plywood dan juga untuk kayu lem untuk kayu produk ini kita manufacture di Surabaya margin ini masih bagus ini harga bahan baku sudah mulai turun methanol dan barang-barang itu dengan costnya turun marginnya bisa lebih baik di 6 bulan tahun 2020 tapi itu masih kontribusinya kecil di mana ada satu pabrik sekarang di AKR tapi bahan bakunya turun harga methanol turun baik mengingat waktu sudah hampir jam setengah lima kita akan memulai dengan dua pertanyaan terakhir ya Pak pertanyaan pertama ini lebih touch ke masalah industrial estate kita lihat di first quarter first half kemarin itu ada terjadi penjualan Pak ya bisa gak Bapak kasih penjelasan ke kita Pak industri apa sih saat ini yang masih ada appetite untuk ekspansi Pak dengan kondisi seperti sekarang dan apa namanya dua progres terkait oleh pembangunan sebuah target report seperti apa Pak ya saya kasih sedikit gambaran mengenai apa industri-industri yang sudah masuk di JPE sekarang kita develop berapa kluster satu adalah multi-purpose cluster satu clean cluster satu chemical cluster sekarang sudah ada hampir 12-13 pabrik yang sudah masuk termasuk unikem ada sari roti next slide aja sudah ada tuh yang kedua adalah satu yang angkat kita adalah freeport next slide freeport kita sudah serahkan tanah sorry ini gambarnya sedikit tapi ya 103 hektare kita sudah serahkan di bulan Mei 2019 ke freeport untuk bangun smelter dan dia sudah matang tanah sudah siap untuk piling dan dari bulan Mei 2013 19 dia sudah mulai bayar sewa satu tahun sewanya 7,7 juta dollar 7,7 juta dollar dan rencananya dia mau bangun smelter koper dan juga mas ya nanti disini mudah-mudahan dalam zakat ini dia juga nanti mau jual bangun smelter bisnis model jp saya mau jelaskan kita bukan seperti real estate company ini cuman yang jual tanah kita cari customer-customer yang butuh logistik yang butuh listrik yang butuh pelabuhan ini adalah recurring income yang kita dapat seperti projeknya freeport kita sudah serahkan 103 hektare dia juga butuh pelabuhan untuk ini sementara kita sudah mulai ekspansi pelabuhan yang kedua dia juga butuh listrik nanti kita juga mau bangun listrik so basically slide next so the business model of akr is not only to sell land tapi customer-customer yang butuh logistik yang butuh utility so in the long run recurring income of akr will be very solid so this is the whole business model of akr dan juga kita sekarang cari banyak customer yang seperti di chemical customer mungkin ada steel plant mungkin ada lain juga ada multi-purpose factory dan kita yakin tahun ini bisa capai 25-30 hektare tanah penjualan tanah tapi dalam 3-5 tahun margin dan juga contribution dari utility bisa lebih besar daripada yang penjualan tanah tapi sekarang sudah ada sari roti yang pabrik yang paling besar untuk roti di Jawa Timur sudah ada di Jipe yang kedua juga yang ini Freeport kalau jalan smelternya di tahun 2023 pasti ada banyak pabrik-pabrik lain terkait dengan smelter mungkin dia pakai asam sulfat mungkin ada banyak yang pakai koper untuk bikin produk-produk terkait dengan koper mungkin bisa tarik tapi banyak yang masuk ke Jipe adalah kenapa kita sudah ada pelabuhan dalamnya mungkin minus 14 meter langsung di Jipe langsung bahan baku bisa import barang produk sudah bisa keluar yang kedua sudah ada connection dengan tol sekarang rencana untuk connect ke railway dengan cost logistiknya turun banyak dan juga luas tanahnya juga besar dengan tidak ada ambatan apapun baik terima kasih Pak lalu finally ini ada pertanyaan dari Ibu Lusi apa strategi perseruan untuk meningkatkan market cap serta likuiditas saham sehingga dapat bertahan pada LQ45 index dan dapat di-update kembali dari MSCI small cap index kembali ke MSCI global standard index saya menjelaskan kepada kami yang penting adalah performance ya lalu kita ada business balik peluang business so mungkin dengan apa berapa active strategy yang kita lakukan pendapatan dan juga profit ini terus naik yang kedua kita selalu maintain our corporate governance and improve and improve always we are well recognized for our transparency and report website updated updated dan juga dengan sekarang kita sudah ada banyak kesempatan seperti ini untuk bicara langsung dengan retail investor dan domestic dan foreign investor kita mau spread the word lah mungkin banyak orang dulu pikir AKR adalah bisnisnya mungkin terkait dengan minyak mungkin harga minyak turun wah harga AKR bisa turun gitu tapi udah buktiin dalam situasi di 2015 apapun adalah harga minyak kita kakwa ter masalah business model resilient so mungkin dengan webinar seperti ini banyak investor udah mulai mengerti business AKR gimana mana even in a worse time like this waktu economy 5% tetap AKR bisa grow ya so I think I will leave it to Pariyanto to give his final word on this I think kita sudah membuktikan bahwa AKR tahun ini adalah ulang tahun yang ke-60 jadi we are not young company we are already major company tapi kita masih tetap growing karena growth is in our DNA saya waktu apa menjelaskan kebanyak investor bahwa EKR is not only a growing company but we are well risk managed company sehingga meskipun volatility dari market quite high kita tetap have stable and growing profit yang ketiga juga infrastruktur logistik AKR ini adalah salah satu key sukses elemen yang tidak mudah direplicated oleh orang lain dan ini menjadi juga selain competitive juga barrier of entry untuk kompetitor jadi kombination of proven track record business model yang resilient and well risk managed dan juga dengan backing oleh infrastruktur dan finally kalau dilihat tim kita ini is a very solid dimana kalau dilihat board of director kita ini sudah rata-rata more than 10 years most of our employees are already more than 10 years which means that we are able to maintain our talent and this is very important in this difficult time that we have to keep our talent so that they can produce for the company and for all our stakeholders saya rasa ini yang bisa saya sampaikan dan saya harapkan tahun ini meskipun sulit kita masih bisa mencapai bahkan kita harapkan ini juga menjadi tahun breakthrough untuk perusahaan kita dimana meskipun challenging kita masih bisa grow cukup signifikan dua hal saya juga mau highlight ini adalah satu mengenai dividend AKR sebagai perusahaan dengan cashflow nya sebut bagus dan juga tadi saya bilang net gearing nya rendah selalak kita bagikan EBITDA dan profit kita ke pemegang saham kita lihat di lima tahun yang terakhir AKR sudah declared dividend payout ratio nya 45 sampai 60% even tahun 2020 sekarang sudah bagi dividend 50 rupiah interim dividend kedua juga mengenai maintaining MSCI dan juga investor institutional kita juga focus di ESG mana sustainable growth is very much part of our thing like Pariyanto mentioned 60 years kita selalu grow environment where we always look for new opportunity that we sustain our growth dan juga practice safety health environment community dan juga governance itu yang penting tak air sabaga majority shareholder pasuk gartho dan pariyan to these two people old 59.6 percent tapi selalu push untuk transparency kita more protect minority interest and be transparent and fair la ya sekarang dengan COVID kita dapat opportunity untuk address banyak investor tapi dulu kita sering roadshow katmood an institutional invest ring itu dan kalau siapa pun minta informasi dari akai tolong sampai kan kita lewat samuel securitas atau langsung kita kita siap untuk katmood dan juga answer main thing adalah understanding our business so this opportunity given to us helps us to communicate in more clear terms kenapa akai bisa grow than kenapa successful maybe I just leave one slide for you presentation a key take away untuk kai to I time on page 57 kenapa itu akai bisa successful and why we see akai dalam 5 tahun 10 tahun tetap bisa grow than be successful adalah satu yang kinerja tadi di presentation ini kita sudah bilang kinerja akai stabil yang product product yang kita distribute adalah product yang butuh setiap hari model business risiko rendah tiga adalah yang kita mungkin selalu kita cari peluang untuk ekspansi dan juga alokasi model kita meningkatkan ROE dengan low leverage dan efficiency ini adalah satu yang kita mau highlight adalah key thing about AKR sorry maybe the presentation maybe a bit blur tapi nanti kita share presentation dan bisa kasih semua orang ya ini adalah second presentation dari kita any other questions we are ready to take oke pak terima kasih banyak atas pesan-pesannya pak ya dan kita udah masuk ke pengunjung acara kita juga udah mendengarkan dan juga mendengarkan makari dan insight yang luar biasa dan kita juga pasti berharap bahwa ke depan AKR akan terus tumbuh ya pak ya dan ini kita juga berharap semoga seluruh partisipan yang mendengarkan bisa mendapatkan insight dan confidence lebih atas AKR dan tentunya dapat membeli atau menambah kepemilikan dari AKR pak ya untuk menutup acara ini kita pertama-tama persilakan saya berterima kasih yang sangat sebesar-besarnya pada Bapak Arianto dan Bapak Surias dan seluruh AKR tim untuk meluangkan seluruh waktunya dan juga seluruh partisipan yang udah tune in ke acara ini untuk sebagai penutup juga kami ingin memberikan informasi terkait acara webinar kami selanjutnya yang akan terjadi di hari Jumat tanggal 7 Agus 2020 terkait dengan Biggie Star Chart yang akan dilakukan oleh senior chartist kami Pak Alpati CFT dan tentunya semoga terut juga tidak kalah menariknya dari presentasi kita webinar acara hari ini untuk itu terima kasih semuanya dan saya sebagai nyawan Prabowo pamit dan sampai bertemu lagi di acara Jarawan Minat Kamis selanjutnya terima kasih dan have a great day terima kasih sampai jumpa terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih